Kota Manado yang dilanda cuaca yang cukup ekstrim seperti hujan lebat disertai agin gencang sejak 3 hari lalu membuat para nelayan di kota ini enggan untuk melaut. Meski keseharian mereka bergantung pada aktivitas melaut, namun keselamatan menjadi nomor satu. Menurut pengakuan mereka, sejumlah nelayan bahkan sudah tidak melaut selama 1 minggu karena khawatir dengan cuaca buruk ini. Menurut pantauan di lokasi kawasan Begabas Manado, sejumlah perahu nelayan sedang terparkir di pesisir kawasan. Para nelayan terlihat ada yang memperbaiki perahu yang rusak sambil berusaha mencari cara untuk mendapatkan tambahan penghasilan karena tak bisa melaut. Untuk melaut pada besok atau 2 hari kemudian, kemungkinan besar belum bisa. Karena cuaca masih terpantau, dari di MKG yang saya pantau kemarin, masih dalam kondisi cuaca buruk untuk selalu setara. Jadi nelayan belum ada yang melaut ya? Iya, jadi untuk sementara nelayan belum ada yang melaut dan ini yang sampingan ini yang sekarang mau cari nelayan. Mereka berharap ada perhatian dari pihak pemerintah atas kesulitan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat ini mereka belum bisa mencari nafkah sebagai nelayan. Berdasarkan pengumuman dari BMKG Manado, cuaca buruk masih berpotensi terjadi di kota Manado dan sekitarnya hingga akhir bulan Februari ini. Warga diminta untuk tetap waspada akan potensi bencana alam akibat cuaca buruk ini.